Jadi anmas daria itu Wa antas biru hoirun lakum Sama derajatnya menjadi Wa sobrukum hoirun lakum Nah itu anmas daria itu Jadi menyetarakan Menyamakan Menserajatkan Pi'il dengan isimnya Pi'ilnya itu Boleh dibulak balik Boleh dia dibikin isim Boleh dia dibikin pi'il Itulah gunanya anmas daria Kalau di dalam bahasa Inggris Yang bisa lebih kita paham itu Geron Jadi seperti Smoke Itu merokok Smoking Perokokan Sehingga smoking itu kan geron Maksudnya Geron itu adalah menominakan Kata kerja Nah ini pun penominaan kata kerja Di dalam bahasa Inggris bisa menggunakan Anmas daria Yaitu mengisimkan pi'il Membendakan kata kerja Kan antas biru itu Bahwa kalian bersabar itu Hoirun lakum Lebih baik dari pada Lebih baik untuk kalian Sehingga Bila kita nominakan Kata bendakan Ini kalimatnya menjadi Kesabaran kalian itu Hoirun Lebih baik lakum bagi kalian Nah jadi ini disederajatkan Jadi Wa antas biru Hoirun lakum Sama derajatnya dengan Wa sob rukum Hoirun lakum Nah itu Isim dengan pi'il menjadi sederajat Dengan an Atau an Mas daria Sehingga mas dar Atau isim mas dar Dengan pi'ilnya Dengan verbanya Dengan kata kerjanya Menjadi satu derajat Itu guna mas daria itu ya Seperti ini Atau misalkan Wa ang tasumu Hoirun lakum Dan kalian Saum itu adalah Lebih baik dengan kalian Maka ketika kita Mengucapkan Wa ang tasumu Hoirun lakum Itu Annya an Mas daria Boleh dan Sama derajatnya Dengan kita Mengucapkan Wa sobukum Hoirun lakum Dan saumnya kalian itu Lebih baik Buat kalian Atau contoh Yang lain lagi Wa ang tasabu Dan kalian Pergi itu Hoirun lakum Lebih baik Bagi kalian Nah mas daria Tazhabu apa Zihab Atau zahab Wa zahabu Um Hoirun lakum Dan perginya Kalian itu Lebih baik Buat kalian Jadi Si'il Dengan mas dar Sama derajatnya Ketika menggunakan An Itu yang disebut An mas daria Itu ya Menyetarkan Posisi apa Di'il dengan Isim Isimnya Itu menjadi Sama derajatnya An mas daria Kemudian Lanjutnya lagi Ada An mufasaro Nah Ini agak unik An mufasaro Itu semacam Annya itu Memberikan detil Mufasaro itu Yang ditapsirkan Atau yang dijelaskan Jadi Annya disini Memberikan makna Penjelasan Yang lebih detil Nah Untuk lebih jelasnya Lihat pada contoh Annya An mufasaro Atau Sebagai hal Yang dijelaskan Kepada Nabi Nuh Maka kami Mewahyukan Kepadanya Maksudnya Kepada Nabi Nuh An-Isna An-Isna Nah itu asalnya Isna An-Isna'in Al-Kulka Agar Biar dia Apa Menciptakan Atau bukan menciptakan Membangun Membuat 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 Al-Kulka Apa Al-Kulka itu Adalah Sebuah kapal Untuk membuat Membuat Atau membangun Sebuah Kapal Nah disini An-Nya Lihat An An-Nya An-Mufasaro Maka kami Wahyukan Telah Wahyukan Ilahi Kepadamu An-Isna'in Al-Kulka Agar Dia Membangun Sebuah Kapal Nah ini Agarnya itu An An-Nya itu An-Mufasaro Disebut Menjelaskan Dari Wahyu Wahyu yang dimaksud Itu apa Yaitu Wahyunya itu Untuk Membangun Apa Apa Nah itu An-Nya An-Mufasaro Jadi An disini Berperan Sebagai Penjelas Dari kata-kata Awhaina Maka kami Wahyukan Kepada Apa Wahyunya Nah itu Isi wahyunya Apa Nah itu Isi wahyunya Itu Menggunakan An-Nya itu Isi wahyunya Itu An-Isna'in Al-Kulka Nah itu Jadi ini An-Mufasaro Atau Seperti Kata-kata Seperti Begini Dan kami Berkata Kepadanya Misalkan Kita Berkata Kepada Teman Kita An-Nizhab Minhu Dan kami Berkata Kepada Teman Kami Agar Dia Pergi Daripadanya Nah Perkataannya Di dalam Perkataannya Itu adalah Tadi ada An-Nizhab Menjelaskan Menjelaskan Percakapan Kita Terhadap Teman Kita Maka Itu adalah An-Mufasaro Mufasaro Itu Lebih Kemakna Menjelaskan Isi Daripada Percakapan Atau Kalau ini Kebetulan Menjelaskan Isi Daripada Wahyu Itu Sebutnya An-Mufasaro Menjelaskan Menafsirkan Memberikan Detil An-Mufasaro Nah Kemudian Ada lagi An yang lain Selain An-Masdarya An-Mufasaro Ada juga An-Lizaidah Kalau An-Lizaidah Itu Dia Tidak Memiliki Makna Secara Signifikan Karena Dia Zaidah Apa Zaidah Itu Zaidah Itu Hanya Kata Tambahan Kalau Dalam Ucapan-ucapan Manusia Keseharian Itu Tidak Ada Makna Hanya Sebagai Suatu Hiasan Ucapan Biasa Tetapi Dalam Al-Quran Itu Tidak Ada Yang Tidak Ada Makna Yang Dimaksud Huruf Zaidah Di Dalam Al-Quran Itu Makananya Adalah Litaukid Untuk Menguatkan Makna Sehingga Makna Zaidah Dalam Bahasa Arab Itu Diartikan Sesungguhnya Atau Sungguh Sungguh Atau Sebetul-betulnya Atau Sebenar-benarnya Kita Lihat Zaidah Di Sini Oh Ini Masih Al-Quran Berarti Kalau Dalam Al-Quran Ini Lebih Ketaukid Walam Ma Ang Ja'at Rusul Na Luton Walam Ma Dan Ketika An Ja'at Telah Datang Rusul Na Utusan Utusan Kami Luton Kepada Lut Ini Maksudnya Ketika Allah Mengirimkan Para Malaikat Kepada Nabi Lut Untuk Menghancurkan Memberikan Berita Untuk Menghancurkan Kaumnya Atau Untuk Mengazab Kaumnya Nah Ini Rusul Disini Yang dimaksud Para Malaikat Bukan Rasul Nabi Ini Rusul Nah Ini Utusan Allah Maksudnya Yang Diutusnya Malaikat Kepada Nabi Lut Walam Ma An An Disini Yang Jadi Persoalannya An Walam Ma An Ja'at Nah An Disini Yaitu Secara Gramatika Bisa Dibuah Bisa Dibuah Boleh Walam Maja Atlus Nalut Nah Itu Tanda Tandanya An Sebagai An Za'idah Adalah An Itu Bisa Tidak Diucapkan Ketika 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 Tidak Diucapkan Pun Tidak Memberikan Dampak Apa Kehilangan Makna Itu Bedanya Za'idah Tetapi Kalau Di dalam Bahasa Arab Al-Quran Ketika Ada An Za'idah Seperti Ini Itu Bermakna Tauqid Dan Ketika Sungguh Telah Datang Makannya Sungguh Kalau Yang Za'idah Dalam Al-Quran Tidak Ada Makna Yang Tidak Ada Makna Maksud Saya Dalam Al-Quran Itu Walaupun Za'idah Tidak Bukan Berarti Tidak Ada Makna Tetapi Za'idah Di dalam Al-Quran Itu Adalah Za'idah Litauqid Karena Satu Huruf Pun Satu Harokat Pun Di dalam Al-Quran Itu Tidak Mungkin Tidak Mempunyai Makna Selalu Ada Makna Dan Maksud Dalam Satu Huruf Yang Tersembunyi Dalam Al-Quran Sehingga Za'idah Pun Itu Bid Tauqid An Di sini Walaupun Dianggapnya Tauqid Dia Tetap Memiliki Makna Maksud Saya Walaupun Dia Za'idah Tetap Memiliki Makna Tauqid Sehingga Diterjemahnya Pun Dan Ketika Sungguh Telah Datang Para Utusan Dari Para Malaikat Kepada Nabi Lut Untuk Memberitakan Berita Azab Ini Pada Surat Tauqid Ya Ini Suluna Luton Nah Itu An Di sini An Lizaidah Tapi Maknanya Adalah Lutaufi Nah Itu Adalah An Coba An Itu Dibaca Lagi Ada Berapa Fungsi An Dalam Bahasa Arab Mari Sama-sama An Pertama Apa An Mas Dariah An Mas Dariah Apa Mas Dariah Itu Apa Guna Mas Dariah Gunanya Untuk Menyetarakan Dengan Isim Mas Dar Menyetarakan Pi'il Dengan Isim Mas An Mupasaro Apa Itu Guna An Mupasaro Gunanya Untuk Menjelaskan Kalimat Yang Sebelumnya Nah Itu Menjelaskan Atau Memberikan Detil Lizaidah Apa Itu An Lizaidah Lizaidah Itu Untuk Kalau Dalam Al-Quran Bermakna Litauqid Kalau Dalam Percakapan Masyarakat Tidak Ada Maknanya Tidak Maknanya Kemudian Satu Lagi Satu Lagi Kita belum Berarti Lil 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 Maksudnya Apa Lil Maksudnya Asalnya Kuruk Anak Tapi Diringankan Ucapannya Menjadi An Sebetulnya Anak Sehingga Ini dimaksudnya Lil Maksudnya Ini contohnya Biar Tidak Bingung Apakah Mereka Tidak Memperhatikan Orang-orang Kapir Itu Bahwa Akan Kembali Ilai Him Kepada Mereka Ucapan-ucapan Mereka Nah Ilnih Ala Ini Asalnya Anak Sesungguhnya Dari Anak Dari Anak Tetapi Anak Itu Dimuhopapa Diringankan Ucapannya Menjadi An Dan La Ternyata Anak Pun Boleh Diringankan Ucapannya Menjadi An Saja Disini Dalilnya Ternyata Anak Boleh Menjadi An Apalagi Ketika Disambung Dengan Huruf Lam Jadi Ala Bahkan Tidak Ditulis Sama Sekali Nun Bahkan Itu Sebetulnya An Dan La Bahkan Lam Melibas Nun Nunya Sampai Tidak Ditulis Karena Dia Itu Langsung Wasol Terhadap Lam Atau Langsung Nyambung Pada Lam Asalnya Alif Nun Lam Alif An Asalnya Anak La Bukan Asalnya Anak Bahwa Sesungguhnya Layar Ji'a Ilai Him Kaulan Bahwa Ucapan Mereka Itu Tidak Akan Kembali Lagi Kepada Mereka Ala Nah Ini Anak Asalnya Itu Anak Tapi Muh Hop Diringankan Ucapannya Biar Lebih Enak Mengucapan Jadi Ala Itu Ini Muh Hop Apa Jadi An Itu Digunakan Mas Daria Mufasa Roh Liza Idah Tapi Ternyata Juga An Itu Bisa Sebagai Peringan Dari Kalimat Anak Yang mana Artinya Sesungguhnya Itu Ilmu Hop Min An Itu An Jadi Ada Empat Sekarang Yang In Tadi An Sekarang In Itu Bedanya Dipatah Awalnya Kalau In Di Hasroh Awalnya In In Itu Yang Pertama Syarti Sebagai Syarat Nabi Mentidakan Mentidakan Itu Menegatifkan Jadi Tidak Atau Bukan Liza Idah Juga Kita Lihat dulu Yang Lisharti Lisharti Atau Untuk Syarat Untuk Syarat Itu Pasti Harus Ada Jawab Syarat Syarat Itu Jika Maka Syarat Dan Jawab Syarat Contohnya Fa'im Mataroyin Namina Basyari Ahada Nah Ini Surat Mariam Surat Mariam Fa'im Mataroyin Namina Basyari Ahada Maka Jika Kamu Wahai Mariam Apabila Melihat Seorang Pun Ini Dari Seseorang Pun Min Basyari Ahada Yang Menjadi In Itu Dari In Dan Ma Jadi Im Im Asalnya In Dan Ma Disatukan Menjadi Fa'im Ma Nunnya Apabila Bersama Menjadi Lebur Melebur Dengan Mim Sehingga Dikulisnya Langsung Caja Mim Nurnya Nggak Ditulis Pak Inma Jadi Pak Inma Taroyin Namina Basyari Ahadan Maka Maka Jika Kamu Melihat Min Al-Bashari Dari Manusia Ahada Seorang Pun Maka Kamu Jangan Berkata Apapun Ini Di Dalam Surat Mariam Wahyu Allah Dupada Mariam Ini In Nya Adalah Pak In In Disini Lishar Jika Ini Menggunakan Makna Syarat In Disini Dan Ini Sungguh Sering Kita Pahami Untuk Ini In Taj Tahid Tanjah Jika Kamu Bersungguh Sungguh Maka Kamu Akan Berhasil Atau Apalagi Intaksul Apabila Kamu Apa Apabila Kamu Bermalas Malasan Maka Kamu Akan Gagal Tarpus Apabila Kamu Anu-anu-anu Maka Kamu Akan Anu-anu-anu Nah In Bermakna Syarat Punya Makna Jika Dan Ada Jawab Syaratnya Yaitu Menggunakan Maka Yang umum Bisa kita Paham Ini Lebih Mudah Untuk In Lisharti Ini Nah Sekarang Ada In Lin Napi Beda Ini Bukan Bermakna Jika Lin Napi Ini Kita Lihat Bedanya Apa In Arodna Illal Husna In Arodna Illal Husna Tidaklah Yang Kami Inginkan Itu Illal Husna Kecuali Kebaikan Nah Disini Memiliki Makna Tidak In Bukan Berarti Jika Disini Tapi Bermakna Tidak Kenapa Karena Karena Dia Berhadapan Dengan Illah Depannya In Titik Titik Illah In Bermakna Tidak Sehingga In Arodna Tidaklah Yang Kita Inginkan Itu Illal Husna Kecuali Kebaikan Yang Paling Mudah Itu Melihat In Di Depannya Ada Illah Atau Tidak Kalau Ada Illah Bermakna Napi Kemudian Lihat Yang Satu Lagi Hampir Mirip Yang Di Bawah Lizaidah Ini Lizaidah Itu Kita Lihat In Nahnu Illa Basharun Mislukuh Ini Zaidah In Nahnu Illa Basharun Mislukuh Tidaklah Kami Ini Melainkan Basharun Seorang Manusia Mislukuh Seperti Kalian Juga Apa Bedanya Yang Atas Dengan Yang Bawah Nah Kalau Yang Ini Salah Satunya Yang Menghadapi Isim Nahnu In Kalau Yang Di Atas Itu Menghadapi Pi'il In Arodna Illa Nah Ini Bedanya Sedih Salah Satunya Itu Atau Memang Dari Siakul Kalam Juga Berpengaruh Atau Dari Konteks Kata Juga Berpengaruh Bedanya Apa Untuk Setiap Yang Zaidah Ketika Dibuang Tidak Mempengaruhi Makna Itu Zaidah Kita Lihat Misalkan Yang Zaidah Kita Buang In Dan Ilanya Sehingga Nahnu Basyarun Mislukum Kami Adalah Seorang Manusia Seperti Kalian Juga Jadi Zaidah Itu Ketika Dibuang Tidak Mempengaruhi Makna Itu Maksud Zaidah Itu Ketika Di Adakan Pun Itu Hanya Untuk Mengisi Apa Keindahan Kata Saja Kalau Yang Di Atas Berbeda Lin Napi Dia Itu Memberikan Makna Tidak Secara Beneran Karena Tidak Bisa Dihilangkan Tidak Yang Kami Inginkan Itu Hilal Husna Kecuali Apa Kebaikan Karena Kalau Ini Dia Tidak Bisa Dibuang Kenapa Karena Dia Mempunyai Maksud Yang Khusus Yaitu Mentidak Misalkan Kalau Kita Buang Arudna Alhusna Kami Inginkan Kebaikan Tetapi Dia Memang Memberikan Atau Menegaskan Tidak Itu Lin Napi Tapi Kalau Zaidah Itu Ketika Dibuang Pun Tidak Memberikan Makna Signifikan Yang Berubah Dari Yang Dimaksud Sehingga Kalau Yang Napi Itu Dia Seorang Bermaksud Kepada Tidak Kalau Zaidah Itu Dia Bermaksud Kepada Apa Maksudnya Kebalikannya Kepada Intinya Kalau Ini Napi Itu Dia Lebih Fokus Kepada Ketida Ketida Zaidah Itu Dia Tidak Terpengaruh Ada Atau Tidak Suatu In Dan Ilah Itu Inzaidah Tidak Berpengaruh Ketika Dibuang Ataupun Ketika Diadakan Beda Dengan Napi Napi Itu Dia Lebih Memberikan Tekanan Kepada Tidak Makna Tidak Jadi Ini Hanya Bisa Dilihat Dari Konteks Saja Misalkan Mana Membedakan Lin Napi Lizaidah Tergantung Konteks Dan Yang Dimaksud Penutur Kata Beda In Dilihat Secara Apa Kosa Kata Terbatas Agak Sulit Jadi Ini Harus Dilihat Secara Tekstual Secara Wacana Baru Kita Dapat Kemudian Itu In Coba Dibacakan Dulu In Itu Ada Berapa Fungsi Yang Pertama Untuk Sebagai Syarat Kemudian Apa Lagi Yang Kedua Lin Nafi Bermakna Men Tidak Menindakan Dan Apa Liza Ida Hanya Sebagai Tambahan Hanya Sebagai Tambahan Nah Kita Lanjut Nomor Selanjutnya Ini Arrokem Asamin Nomor Delapan Nah Ini Nomor Delapan Masih Sunayah Atau Yang Terdiri Dari Dua Alif Dan Waw Nah Aw Ini Mempunyai Dua Makna Yang Pertama Lishak Dan Litah Yir Lishak Itu Sak Itu Bingung Yang Ini Atau Yang Ini Kan Itu Kebingungan Lishak Yang Meragukan Lishak Untuk Hal-hal Yang Meragukan Mereka Berkata Labisna Yauman Nah Ini Ketika Penghuni Gua Ashabul Kahfi Ditanya Bapan Berapa Lama Kalian Tinggal Di Gua Ini Polu Mereka Berkata Labisna Yauman Kami Tinggal Di Gua Ini Sekitar Sehari Atau Setengah Hari Nah Ini Mereka Bingung Tidak Bisa Memastikan Atau Bimbang Atau Tidak Ragu Yauman Au Nah Ini Kata Au Ya Sehari Atau Mungkin Setengah Hari Bingung Gak Jelas Ini Lishak Ragu Ragu Au Ini Kita Pahami Gak Gak Terlalu Sulit Makna Yang Apabila Seseorang Bingung Maka Kita Bisa Lihat Dari Siap Kalam Atau Dari Konteks Atau Dari Kata Kata Yang Diucapan Bisa Kita Pahami Ya Ya Itu Lagi Bingung Atau Ya Yang Nomor Dua Litakhir Litakhir Apa Litakhir Itu Memilih Pilih Ini Atau Yang Itu Nah Ini Beda Litakhir Itu Disuruh Memilih Asil Barang Dagangan Itu Atau Samanah Atau Yang Sebanding Dengan Barang Dagangan Itu Nah Ini Litakhir Disuruh Memilih Bukan Disuruh Bingung Berbeda Kan Kalau Syak Itu Memang Sesuatu Yang Bikin Seseorang Ragu Ini Atau Itu Ini Atau Itu Bingung Berbeda Dengan Pilih Pilih Yang Ini Atau Yang Itu Bisa Kita Pahami Mana Pilihan Mana Kebingungan Ini mudah Untuk Aul Silahkan Dibaca Kembali Aul Itu Mempunyai Dua Fungsi Apa Saja Fungsi Dari Makna Aul Lissaki Sebagai Maknanya Meragukan Atau Kebingungan Yang Kedua Sebagai Memilih Pilihan Tid 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 Apalagi Yang Nomor Sembilan Ini Paling Mudah Ini Hanya Mempunyai Satu Fungsi I I Itu Terbagi Terdiri Dari Dua Huruf Alif Dan Iyah Atau Sunnah Iyah Sunnah Itu Dua Huruf Alif Hamzah Dan Iyah I Liljawab I Itu Maknanya Sama Dengan Naam Ajal Balak Seperti itu I Ajal Naam Balak Aywah Aywah Itu Jawaban-jawaban Yang positif Maksud positif Mengiyahkan I I I Itu Iyah Iyah Kalau di kita Menggunakan A kan I Iyah I dan Iyah Iyah Kalau di Arab Itu I A nya Hilang Ada juga Naam Ada juga Balak Ada juga Aywah Ada juga Ajal Nah itu Jawaban-jawaban Masih Iyah Juga Dan yang mirip-mirip Ke Indonesia Itu yang Ininya I I I I I Tapi A nya Tidak ada Kalau di Indonesia Iyah Ini mudah Lil Jawab Itu Memiliki Makna Jawab Kul Katakanlah I Warobi Innahu Lahakkun Iyah Wahai Tuhanku Sesungguhnya Hal itu Betul Sekali I Warobi Iyah Wahai Tuhanku Innahu Lahakkun Sesungguhnya Hal tersebut Adalah Betul Nah ini I itu Menjawab Wahai Hambaku Nah ini I Warobi Iya Tuhanku Nah I Di sini Bedanya Apa I Di sini Apa Namanya Adalah Menjawab Dari Panggilan Seseorang Yang dekat Nah ini Adalah Ketika Allah Mempertanyakan Kepada Nabi Muhammad Saking dekatnya Nabi Muhammad Dengan Allah Sehingga Nabi Muhammad Tidak menggunakan Jawaban Ya Ya Atau Allahumma Itu Allahnya itu Masih dianggap Masih jauh Dari hadapan Beliau Tetapi Ini I Itu Saling hadap Hadapan Allah dengan Nabi Muhammad Saking dekatnya Dalam percakapan Nanti Ya Umul akhir Wahai Muhammad Apa lagi yang Kau inginkan Hari ini Nah itu Ketika Ini ketika Nabi Muhammad Ditanya Saya Ingin hamba-hamba Saya Semuanya Masuk Surga Nah ini Urusan Hamba-hamba Nabi Muhammad Masih masuk Neraka Pada waktu itu Masih ada Yang masuk Neraka Nah ini Ketika Wahai Muhammad Apa lagi Yang kau inginkan Nah ini Percakapan Ketika Nabi Muhammad Sangat dekat Dengan Allah Bahkan Jawabannya pun I Ya Hanya itu I Itu untuk Orang yang Sangat dekat I Menandakan I Ini jawaban Untuk orang yang Ada di hadapan I Beda dengan Allahumma Atau Ya Itu Untuk Hal-hal yang Jauh Kalau I Ini Menjawab Orang yang Ada di hadapan Kemudian Itu Mudah Kemudian Bal Bal itu Disini Salah satunya Lil Idrob Itu Maknanya Apa Sesuatu Hal Berpaling Berpaling Maksud Berpaling Disini Mentidakan Apa ya Maksudnya Mentidakan Itu Bahasa Sundanya Itu Ngangles Apa ya Bahasa Bahasa Indonesia Yang lebih Tepat Ngangles Itu apa Ada yang Tahu Bahasa Indonesia Yang lebih Tepat Ngangles Ngangles Mentidakan Apa ya Bahasa Indonesia Yang tepat Dari Ngangles Mengabaikan Bukan Mengabaikan Betul Itu Bahasa Yang tepat Mengabaikan Ngangles Mentidakan Disini Contohnya Am Yakulu Nabihi Jin Natun Bal Jah Ahum Bil Hakki Sebetulnya Kesanannya Bal Jah Ahum Bil Am Yakul Una Apakah Orang-orang Kafir Itu Berkata Bihi Jin Natun Nabi Muhammad Itu Gila Bal Jah Ahum Sama Sekali Tidak Bahkan Rasulullah Itu Jah Ahum Bil Hakki Telah Datang Kepada Mereka Membawa Kebenaran Nah Itu Ngangles Itu Apa Jadi Atau Memberikan Apa Ya Mentidakan Gitu Ya Mentidakan Bal Bahkan Seperti Dia Ini Bukanlah Seorang Pencuri Bahkan Dia Itu Seorang Yang Dermawan Nah Gitu Itu Maksud Bal Disini Lili Idrob Memberikan Pernyataan Kebalikan Maksudnya Mentidakan Sesuatu Yang Dianggap Jelek Padahal Benar Jadi Membenarkan Kembali Atau Misalkan Dia Ini Bukan Orang Yang Buruk Bahkan Dia Ini Orang Yang Sangat Baik Nah Itu Bal Itu Memang Maksudnya Bahkan Bal Disini Nah Ini Memberikan Klarifikasi Menyanggah Menyanggah Betul Menyanggah Betul Menyanggah Menklarifikasi Nah Ini Bal Disini Menyanggah Sesuatu Hal Yang Tidak Benar Menjadi Kebalikannya Nah Itu Bal Disini Lil Idrob Menyanggah Lil Idrob Kemudian Yang Terakhir Terakhir An An Itu Minimal Mempunyai Dua Makna Pertama Bimakna Min Min Apa artinya Min Dari Alladzi Yakbalut Taubataan Ibadihi Allah Itu Adalah Yang Menerima Taubat Dari Hamba Hamba Nya An An Nya Disini Bukan Bermakna Tentang An An Memiliki Makna Min Boleh Berarti Menggunakan An Makna Min Itu Boleh Juga Misalkan Secara Makna Ya Kalau Al-Quran Memang Tidak Boleh Dirubah Tapi Ini Secara Makna Alladzi Yakbalut Tau Batamin Ibadihi Kalau Secara Makna Jadi An Itu Maknanya Min Kemudian Lil Badalia Badalia Itu Saling Ganti Mengganti Latadzi Nafsun An Nafsing Syai'ah Nah Ini Tidak Lah Akan Menggantikan Akan Badalia Apa Pahala Seseorang Dari Seseorang Yang Lain Syai'an Sedikit Tadzi Tidak Akan Ini An Nya Kan Lil Badalia Sehingga Boleh Menggunakan Makna Menggantikan Latadzi Tidak Lah Akan Diberi Apa Al-Jaza Atau Pahala Atau Upah Nafsun Seseorang An Nafsin Menggantikan Seseorang Syai'an Sedikit Jadi An Nya Disini Boleh Diterjemahkan Menggantikan Karena Memang Maknanya Lil Bada Liyah An Ada Berapa Makna Silahkan Dibaca Sudah Dibaca Bimakna Min Betul Apa itu Bimakna Min Tendari Betul Lanjut Apa Yang Kedua Lil Badalia Untuk Ganti Menggantikan Ganti Oke Sekarang Apal Kis Rangkuman Atau Resumo Apa saja Huruf yang Salah kita Pelajari Dan apa Maknanya A ini Lanjut Resumonya Silahkan Terakhir Annya itu Apa saja Ini terakhir Aja Resumo Lanjut Masih ingat Anmas Daria Gunanya Apa Oh iya Mudah-mudahan Ingat Menjajarkan PIL Dengan Isi Lanjutkan Anmufasaroh Untuk Mentafsirkan Kalimat Sebelumnya Lanjutkan Untuk Menambahkan Untuk Meringankan Lavan Anna Menjadi Allah Berikutnya In Lisharti Untuk Syarat Lanjut In Linafyu Untuk Menafikan In Liza Idah Menjelaskan Menjelaskan Sebagai Apa lagi Apa lagi Yang dekat Yang dekat Kuli Warabi Inna Kula Hakkot Bal Lil Id Rob Bal Untuk Sanggahan Untuk Klarifikasi Berikutnya An Bimakna Min An Bermakna Min Atau Dari Dan Dan Bermakna Lill Bermakna Badal Mengganti Mengganti Alhamdulillah Konintahat Di Ruasa Tunel Jauh Alhamdulillah Ya materi Hari kita ini Kita Cukupkan Dulu Sampai Hari ini Mudah-mudahan Walaupun Sedikit Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Unit Masih ada Jangan khawatir Materi Kita Masih ada Insyaallah Bukar Pak Lembar Lagi Untuk Al-Muyasar Jilid 2 Apabila Sudah Selesai Al-Muyasar Jilid 2 Kita Akan Naik Ke Al-Muyasar Jilid 3 Nanti Al-Muyasar Jilid 2 Mungkin Dilanjut Sama Al-Muyasar Jilid 3 Baik Kita Cukupkan Dulu Apabila Ada Pertanyaan Atau Ada Kepingungan Yang Mau Ditanyakan Silahkan Boleh Jafri Atau Grup Kita Cukupkan Dulu Kita Akan Bertemu Pada Pertemuan Kita Pada Minggu Datang Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'assalam Wa'alaikum Assalamualaikum Wa'alaikum